Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project Oke, jadi kali ini gue nge-reaction video Menurut gue bagus sih gue bahas Oke, ini rambut gue kayak model aja kacauan kita Jadi disini gue pengen nge-reaction Dimana ada seorang cewek Katanya sih dari video TikTok dia Emang sudut pandangnya sudut pandang dia Dia diusir gitu kan Dan dimana ini emang dia bermasalah Banyak banget masalahnya sama cowoknya Kalau dilihat dari penampilannya dia masih SMA Dia disini keluar gitu guys Maksudnya bawa kabur cuma tas pakaian ya Tapi Alhamdulillahnya endingnya gimana? Mau tau? Mari kita simak bareng-bareng endingnya Oke, kita langsung aja nge-reaction Yang belum klik tombol subscribe silahkan di tombol subscribe ya guys Buat temen-temen yang pengen liat videonya Kalian bisa liat di TikToknya Where's my home? Dimana rumah saya ya Kalau gak salah sih Bahasa Inggris gue jelek guys Dan ini ada FVIP 6 juta orang nonton Ya cukup Gimana ya gue ngontongnya ya? Yaudah lah ya kita nonton aja bareng-bareng ya 1, 2, 3 Seorang anak Oke, ya tapi untung video dia jadinya FVP ya Nah dia kayak kebingungan dia harus kemana Terus akhirnya dia memutuskan buat video Untungnya dia anak TikTok TikTok is magic guys Nah terus dia membuat slogan Dimana dia bilang diusir cek Ini langsung membuat gue kayak Hah? What? Ini konten apakah ini cuma konten? Atau kayak beneran? Ternyata setelah gue telusuri Ini ternyata beneran teman-teman Nah Nah terus dia menulis kayak gini Mungkin disini ada yang rumahnya daerah pada larang Oke Kota baru Boleh tolong bantu saya Agar ada tempat teduh Sementara aku gak ngerepotin kok Oke Dimana dia satu sisi cewek Oke ini sungguh rawan sekali ya Sama cowok-cowok yang naka Aku bisa ngerjain pekerjaan rumah Nyuci Nyapu Ngepel Masak Mungkin ada yang pengen tau Masalah aku Nginep seminggu di kontrakan sama bapak tiri aku Sama mama aku Terus bapak tiri aku Kayak suka bercanda gitu Oke Jadi dia ini ceritanya teman-teman Dia adalah Ibunya punya anak Terus ibunya ini nikah lagi Sama Seorang cowok lah Nah makanya disebut ayah tiri Tetapi Disini ayah tirinya tuh kayak suka ngomong nih Pulang gih ke rumah kamu Disini mah kamu banyak makan Jadi banyak hutang ke warung Padahal kenyatanya aku makan cuma sekali Ih gila Wow Itu kasian bet ya Gue Saat baca Teksin dimana ini Kayak nyentuh banget sih Ini Ini kalimat yang dimana nyentuh Walaupun dia seorang anak Walaupun itu cuma bercanda ya Cuma emang Nyakit sih Nyelekit banget ya Terus Nah lama-lama aku kesel Terus healing Healing berarti jalan-jalan ya Naik motor Kebetulan Aku juga lagi ada masalah Sama pacar aku Pacar aku nyusul aku Takut aku kenapa-napa Nah kebetulan Oke Oke Ketemu di jalan Aku lagi Ngelamun Gak sengaja Aku nabrak motor pacar aku Motor pacar aku Step Buat kakinya rusak Ngadulah ke bapak tiri aku Aku bilang bakal Ganti kerusakannya Walaupun Aku gak sengaja nabraknya Nah dia disini Mau tanggung jawab Tapi dia tetep ngadu Ngadunya aneh-aneh Dilebih-lebihin Terus bapak tirinya Sorry guys Batuk nih Ini Ini lagi musim Nyakit kayak gini ya Gue gak fokus lagi Terus Aku ngusir aku deh Dia bilang Terus bapak tiri aku Ngusir aku deh Balik meneh Kayi mah Mana Nuh disitu sih Mah Ese Aduh Bahasa Sunda ya Bahasa Padang apa bahasa Sunda ya Di beja Gak bisa bahasanya Gimana Tom pernah Nini Delkadi Nama saya Disitu cuma dia Main HP Gak ngebela aku Sungguh tegas sekali Ibu kandungnya Akhirnya Akhirnya Dia kayak Tersinggung banget Ya namanya Anak umur Umur anak SMA Itu rentang ya guys Yang dimana dia Mudah tersinggung Ya dia mau Dewasa lah ya Sehingga dia memutuskan Keluar Dengan Dan dia juga bingung ya Akhirnya dia buat Konten Tapi ya kontennya Untuk rame Cukup serem sih Kalau anak cewek Bawa-bawa kayak gini Dengan tas Terus Dengan barang-barang dia ya Terus Buat yang nanya juga Pacar aku kemana Temen aku kemana Ayah aku kemana Ya seharusnya Emang harus ada temen ya Di umur segitu Anak SMA Ada temen Ada pacar Oke Next ya Kalau kalian pengen Ngeliat-liiat Komen-komen Yang semangat-semangatinnya Itu ada di TikTok ya Sama gue disini Kayak Lebih ngebahas Kasus-kasus dia Jadi mari kita lanjut Gue cukup serem sih Kalau dia disini malahan Ini saran cari tempat Yang nampung Perempuan aja Kak Jangan percaya Laki-laki Yup Itu tuh Tempat pelarian Terbaik adalah nenek Nenekku Baik-baik banget Tapi kakek aku Enggak Wih Kasian banget ya Kasian bet Oke Lo bakal jadi Seorang cowok Yang berhari Dia Oke Jadi gue Paham sih Jadi dia Emang gak Memutuskan Nari ke tempat Neneknya karena Apa ya Kakeknya sendiri tuh Masih gak suka Ya mungkin takut Diaduin lagi Sama ayah tirinya Kak Jika masih ada Saudara terdekat Ke saudara aja Lalu ceritakan semuanya Aku juga pernah Lalu kayak kakak Saudara aku pada Jauh Mereka tau Aku diusir Tapi gak ada yang peduli Gak ada yang mau nyusul Oke Bener Iya sih Karena saudara jauh Agak susah ya Susah Kalau udah ikut campur Ribet urusannya guys Dengan video dia Atau banyak-banyak Tonton Dan ini Ini chatannya Tapi gue disini Jujur Gue gak paham Mungkin kalian pengen nonton Juga chatannya Ya ya Silk Sok Sok atuh Nih guys Ini chatannya Ini chatan Pacarnya Ini chatan Ayahnya Ini respon Temennya Ini temennya juga Oke guys Kali ini gue Bakal coba Mentranslate Kalau gue salah Gue minta maaf ya Karena gue sendiri Bukan ya Bukan daerah situ Jadi Kalau dari chat Dari chat yang awal Ini respon dari cowoknya Disini ada suara FN Gue dengernya goblok Oke Goblok Introveksi dulu Pake gak bisa Gak bisa Kenapa Respon cowok Oke Oke Jadi intinya Disini cowoknya Kayak Kesel gitu Karena emang motornya Dirusak Dirusak juga Terus dia bilang Gue gak bisa kerja Gobrol Ya dia gak ada kaki Buat jalan Terus Si cewek ini Cukup Dewasa juga Terus dia minta Maaf Aku minta maaf Ngerusak motor kamu Aku minta maaf Gak bisa ngertiin kamu Aku minta maaf Sikap aku Gak bisa merubah Aku minta maaf Ih Seharusnya Gue kalau jadi cowoknya Walaupun gue Semarah Apapun Ya Gue tetap Tetap Si hati gue bakal luluh Guys Kayak gini Masalahnya Guglup Selur banget Ini suaranya Nah Terus ini Respon dari Ayahnya Ya udah Atur-atur weh Kautah Ayah kok pengen Putri sekolah tinggi Tapi gitu Gak tanggung jawab Dora siyah Jadi budateh Gak dudung Nguruh siya Tih Itu bisa Aduh Bahasa Tunda Ini ya tuh Gue kagak bisa Debut sekolah putri Demi Allah Bukan buat apa-apa Gak mau Atau ayah Mau urus sendiri Oke Gue gak paham Di video yang kedua ini Kayaknya sih Emang Dia tuh Emang tujuannya Nabi kahin ibunya Pengen si putri ini Sekolah tinggi Tetapi Dia gak tanggung jawab Malah kayak Kamu ngurusin si Anak ini Terus kayak Ya ponnya Intinya gak tanggung jawab lah ya Yang gue tangkep ya Seperti itu Terus Nah respon Respon temennya Terus itu daerah mana Reca Bali Aneh kamu berangkat jam berapa Jam setengah tujuh Dia berangkat dari jam tujuh Keluar Oke yang disini Put minta maaf Yang tadi ya Put minta maaf Hampur lah ibu Intinya sih disini ya Yang video yang Pix keempat ini Dia minta maaf Kalau tempat tinggalnya gak bisa Karena gak dia bolehin suaminya Karena suaminya takut Bermasalah dengan kasus-kasus dia Ya sekarang kasus dia sendiri Gue juga belum tau kasusnya kenapa Dia hingga pergi ke rumah Yang gue tau disini Kasusnya Untuk sementara ya Yang gue tangkep Dia kayak emosi juga Ya karena Bercandaan ayahnya tuh emang Nyakit banget sih Gak harusnya bilang kayak gitu Walaupun gak ada duit ya Next Oke Terus dia akhirnya Nyari-nyari tempat tinggal Tapi untung dia udah dapet tempat tinggal temen-temen Gue agak Ya Seneng juga sih Nah ini dia videonya Oke ini Ini Cowok Cowok 2 Ya Ya cukup hati-hati sih Yuma ya Udah gak apa-apa Kamu disini dulu Sampai masalah kamu selesai Tapi makan seadanya ya Yeay Baik banget ya Orangnya tuh Ya bagus Putri Kau update Tentang video ini Gue jadi kayak Ya lo pikirin aja Boy Cowok malam-malam Terus Baju pakaian Ya Eh cowok cewek ya Ya Alhamdulillah ya Udah ada tempat Dan tempatnya juga Kayaknya bagus kok Orang-orangnya lama-lama sih Karena ada anak kecil dua Ya Terus mereka bareng-bareng Nonton TV Oh my god Keinget masa lalu ya Semoga yang ngasih tempat tinggal ini Selamat Nah Sebelum Akhir dari video ini Kita bakal ngeliat Kelakuan cowoknya ya Ini Ini cowoknya Ini Ini agak Kayak Apa ya Kayak gak Bakal berpikir negatif Silahkan Kalau nonton video ini Oke Gak seharusnya ya Gak suka buat video kayak gini Gak seharusnya Lo pasti pacaran Ya kalau lo pengen buat video kayak gitu Lo privasi Ada Huh Lo bisa privasi gitu Gak usah deh secara ke publik Banyak juga komen-komen yang Cukup Bilang kayak gini Jadi gak kasihan Jadi gak kasihan Ya gue cepet Sepet mikir juga karena video ini Yang dimana kan Ya mungkin dia Dia Kelakuannya Seperti ini Sehingga membuat orang tua jadi marah Karena dia cewek Jadi mungkin ya dijaga banget Tapi kalau dijaga banget Ngapa dia gak dicariin kali ini Ya tapi gue gak tau Karena gue gak tau Ini Ibunya punya tiktok gak gitu kan Tapi kalau ibunya punya tiktok sih Ya dia bisa nyasi Karena gampang banget loh Nyeriin ini Ini udah ada Video-video kayak gini Oke Nah ini cowoknya Lo jadi cowok Kagak kasihan amat dah Semen seorang cewek Dia mana masih SMA Cowoknya udah kerja Gak mungkin kuliah Pakai baju putih-putih Kayak gini Gak mungkin kuliah Kalau SMP Gue gak ngeliat Kagak ngeliat dasi Disini Oke Tetepun pakaian warna biru Gimana guys Menurut kalian cerita ini Ya dari daerah Padang Mungkin bahasa Sunda Apa bahasa Padang Gue kagak paham Gimana ya Kalau ngomongin salah Gak bisa Gue ambil garis Solusinya Kalau betul-betulnya Kayak gimana Ini kesimpulannya Kayak gimana sih ya Ya kesimpulannya Kalian harus Tetep tahan emosi Ya pokoknya Kalau buat si putri Ma Ya udahlah Kalau emang Jalan dia pengen Kayak gini Ya udah Tetep jaga hati-hati Juga mandiri Dan untuk Yang bapak-bapak Yang nolong tadi Atau siapalah Mas-mas Atau Ya apapun Semoga rezekinya Makin banyak lah ya Berani Ngambil resiko Nampung orang itu Jarang banget Apalagi di Jaman-jaman E-bar Kayak gini ya Oke Mungkin buat teman-teman Videonya cuma Sini aja Video kasus Yang gue bahas Kayaknya udah banyak Kasus yang di TikTok ini viral Sampai kasus hutang Lo gini Si puput Puput Sudah lah Pusing malah gue Nonton TikTok Serasa nonton Pemikiran jadi Hakim See you guys Sampai ketemu di next video And see you Bye-bye